Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya di channel altutorial Oke di video kali ini Saya akan sharing informasi Yang dimana Ini adalah Redmi Note 13 Pro 5G Yang menggunakan sistemnya Sudah HyperOS Dan Saya kira setelah saya reset Ulang ataupun Setelah ulang pabrik ini Ini bakalan kembali lagi ke Tema Bukan tema sorry Sistemnya yang Xiaomi MIUI 14 ya Dan ternyata tetap di Xiaomi HyperOS Dan yang ini yang terbaru ya versinya Yang ada di HP Redmi Note 13 Pro 5G ini Saya kira itu kayak HP-HP Jaman dulu Waktu itu saya lupa pakai HP Redmi 4X Nah saya juga lupa itu pakai MIUI berapa Itu bisa kembali ke Sistem MIUI yang awal mula Saya beli HP itu Tapi kalau yang ini Ternyata enggak guys Ternyata tetap sama aja Pakai yang baru ya Dan ini adalah variasi yang baru ya teman-teman Karena kalau misalnya yang lama Ini kalau kita tap kayak gini Otomatis disini nanti ada pembaruan lagi Kalau ini kan udah Otomatis enggak ada pembaruan Dengan kata lain Kita dapat simulkan bahwasannya Ini udah yang terbaru Yang ada di HP ini Kayak gitu Oke mungkin cukup sekian Nah mungkin buat kalian yang pengen kembali ke MIUI 14 Kalian bisa install lewat paket pembaruan Kalian bisa pilih paket pembaruan yang ada disini Kalian bisa aktifin fiturnya Kemudian nanti Kalian download Sistem yang MIUI 14 di website resmi Xiaomi Kayak gitu aja Di Xiaomi Room lah ada Banyak sekali di Google Oke kurang lebih seperti itu aja Intinya di video ini Saya hanya sekedar sharing aja ya teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih